Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang kembali di channel saya di Biktulos Official Saya sapa dulu untuk seluruh subscriber saya Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat Diberi kemudahan sama Allah Untuk yang dari Indonesia, dari luar negeri, tempat terkecuali Terima kasih banyak untuk supportnya Terima kasih banyak untuk doanya Semoga Allah hijabah doa kalian semua ya Kita hari ini mau bahas tentang Pertanyaan teman-teman Seputar benarkah beberapa penyakit itu ada yang ditunggangi sama jin Sebelum kita ulas pertanyaan kalian itu Silahkan ingat Pencet tombol merahnya dulu, hidupkan loncengnya Kemudian di like dan juga komen Kalau ada yang mau kalian sampaikan ke aku ya Atau bisa langsung di follow juga Instagramku di Biktulos underscore BP2 Untuk kalian yang mau berteman sama aku Mau lebih akrab sama aku boleh saya tunggu ya Tentang pertanyaan teman-teman Sekeduanya memang kita sudah memiliki Riwayat penyakit misalnya Jadi ada beberapa yang memang Saya lihat itu diakibatkan oleh jin Jadi banyak mereka mengkamuflase sesuatu Dibikin kita makan ini Dibikin kita makan itu Hanya jadi penyakit buat kita Sebenarnya segala sesuatu Makanya Orang dulu bilang kalau makan tuh Bismillah dulu Kalau makan tuh cuci tangan dulu Gitu-gitu kan Dulu kan Ada beberapa orang tua yang mengingatkan kita untuk itu Itu tadi Jadi banyak hal yang Gimana ya Terkadang Soal makanan aja nih Saya pernah Ngeliat sendiri di satu restoran Itu tuh Saya ngeliat orang makan Saya rasa itu orang gak baca doa Gak baca bismillah Saya ngeliat Jinnya tuh begini-begini Apa menghisap Menghisap sari makanan itu Dimakan sama dia Jadi ketika benar kata Orang tua lo kalau mau doa Lo kalau makan Gak baca doa Yang makan syaitan Bukan lo Kalau makan tuh doa dulu Ntar bukan lo yang makan Lo gak kenyang-kenyang Ntar karena lo gak baca doa Nah itu Kadang kita lupa doa Nah yang makan itu ternyata jin itu tadi Banyak hal yang di Kategorikan Penyakit karena jinnya Macem-macem guys Sekali lagi kita Jin itu bisa aja loh Dimasuk di badan kita Tidur dimana aja Ntar pala kita dibikin pusing Mata kita dibikin blur Dada kita dibikin sesak Hati kita dibikin seseran Dibikin sesak Dibikin apa tuh Ragu-ragu itu Ulahnya jin Ada beberapa penyakit Tapi sorry Saya garis bawahi Sekali lagi Tidak semua penyakit Ditunggangi oleh jin Tapi ada beberapa Yang memang ditunggangi Nah Pertanyaan khususnya adalah Kalau menurut Mas Tulus pribadi Ini menurut saya Corona atau Covid-19 ini Benar tidak ditunggangi Jin Seribu persen Saya jawab Ya Karena Banyak teman-teman Kaib saya dulu Sebelum saya datang Ke Ustadz Dandu Kan itu sudah Sudah Corona ya Sudah Corona Dan Saya sempat bertanya Sama mereka Itu tuh apa sebenarnya Itu benar gak Begini-begini Teman-teman saya Jawabannya ya Begitu doang Pokoknya ada Campur tangan disini Ada campur tangan Sesuatu Gak selalu Satu memang Itu sudah Sekali lagi ya Apapun itu Semua itu Sudah mendapatkan Izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala Diizinkan sama Allah Dijadikan buat apanya Buat ujian Buat yang hidup Buat ujian Kita-kita ini loh Orang-orang Seperti kita ini Entah itu Nanti akan ada Hikmah apa Kita gak tahu Tapi intinya Kalau Kalian bertanya Corona itu Ada tunggangan Ya Saya tahu betul Saya lihat betul Karena di Entah di hari Apa itu ya Teman saya bilang Begini Sebelum itu datang Bahkan orang-orang Sini juga Saya sempat ngomong Sama teman-teman saya Kayaknya Mau ada sesuatu Apa ya Ini ya Saya ngomong sendiri Sama teman-teman saya Teman-teman saya Nyata ya Ada apa Ini ya Terus Selang berapa hari Dari saya ngomong itu Teman-teman saya bilang Begini Tulus Lihat dah ke langit Lihat dah keluar Ada apa Jadi di langit itu Saya lihat ada beberapa Kayak berantem Gitu loh guys Kayak cahaya Ketemu cahaya Pecah Cahaya ketemu cahaya Pecah Ter-ter-ter-ter Kayak Tabrak-tabrakan Subhanallah Itu apa ya Itu gambaran apa Sebenarnya Eh gak lama Viral datu berita Yang di Wuhan Begini Begini Oh Jadi ini Jadi Kata teman-teman saya Gini Sementara sih kita Masih aman Waktu itu Gini ya Aman Karena kami Karomah-karomah Dari sesuatu Yang ada di Indonesia Ini masih Bisa nutupin itu Tapi suatu ketika Nanti kalau sudah Sudah diizinkan Sama lontur dibuka Pasti akan sampai ke Indonesia Dan memang real Belum berapa lama Mereka bilang Memang bener kan Langsung adakan Beberapa yang di Indonesia Jadi Sebenarnya Awal masuknya itu kan Dari orang dari luar Kalau di Indonesia sendiri Tidak ada orang masuk Atau kami tidak ada yang keluar Kami gak akan kena apa-apa Karena sebenarnya Ada sesuatu Yang melindungi Indonesia Apa itu Yaitu izinnya Allah Allah yang mengizinkan Sesuatu melindungi itu Tidak perlu saya sebutkan Itu apa Kalian yang Punya kemampuan khusus Seperti sudah Faham lah itu Itu apa Jadi Indonesia itu awalnya Masih di Lindungi Tapi ternyata ya Sekali lagi Itu Allah jadikan Sebagai ujian buat kita Allah mengizinkan Untuk masuk ke Indonesia Ya sudah Jadi Makanya saya bilang Kenapa Corona ini Agak bisa dibilang Gak ada Tunggangan Tunggangan sama jin Ya itu Karena Sebelum datang aja Itu di alam mereka Udah pada denger Nanti Mau ada begini 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 Di sisi lain Memang Jin Memanfaatkan itu Untuk Lebih gampang Menyebarkan Ya intinya Ini kalau ngomongin dia Biangnya jin Alias dajal Itulah Biangnya Cuma Memang Secara logika Secara logik Itu bisa dibaca Kok Itu bisa dilihat Cuma Memang Ditunggangi Sama mereka Kalau mereka Yang menciptakan Atau bukan Ya tidak lah Yang menciptakan itu Allah Semua yang Diciptakan itu Sama Allah Yang menciptakan Allah menciptakan Allah mengizinkan itu Untuk tujuan Untuk sesuatu yang Ya pasti akan ada Hikmahnya buat kita Gitu loh guys Jadi kita Tidak usah Mentang-mentang begini Terus kita jeriparno Gini-gini Tetap ikuti Anjuran pemerintah Tetap waspada Jangan Jangan ini juga Mentang-mentang Ah enggak itu kan Dari jin berarti Saya doa aja ya Tidak juga begitu Itu kan sudah Sudah dibikin nyata Sama Allah Sudah dibikin ada Untuk Untuk kita hadepin Gitu loh Dibikin secara nyata Bukan gaib lagi Ya kita harus Ya ikutin sajalah Ikuti cara Cara pemerintah Kita patuhi caranya Kita ikuti Panduannya Sudah seperti itu saja Jangan terlalu Yang Oh ya Gitu-gini Enggak Ngalir aja Kalau memang Allah Sudah menghendaki Sesuatu terjadi Akan terjadi Kun Fayakun Kita gak akan bisa Ngelarang Cuma intinya Entah bener atau tidak Yang saya lihat Entah bener atau tidak Yang saya perhatikan Dari segi mata saya Mudah-mudahan Kita berdoa bersama-sama Mudah-mudahan Corona cepat pergi Dari dunia Cepat pulang Pergi jauh dari kita ya Supaya aman Supaya kita dijauhkan Dari hal-hal seperti ini Karena Dampaknya sudah luar biasa guys Jangan lupa juga untuk Kita selalu berdoa Untuk para pasukan kita Yang di garda terdepan Baik para dokter Para perawat Semuanya yang ada di garda terdepan Mudah-mudahan Allah Berikan kekuatan Berikan kesehatan selalu Untuk dimudahkan Dalam mengurus Pasien-pasien yang Aduh jatuhnya ini Sangat cepat sekali Kalau kata temanku sih Sebenarnya Sembuhnya bisa sepet Cuma kok Aku yang aku lihat Kok gak segitunya ya Kok bisa Ada yang meninggal Ada yang begini gitu loh Kata temanku gini Itu tuh Memang dibikin sama mereka Kayak gini-gini gitu Sekali lagi karena saya kan Saya tuh bukan tipe orang Yang gampang percaya sama jin Jadi kadang mereka ngomong Cuma oh gitu ya Oh gitu ya Cuma nanti Cuma nanti aku telah Aku lihat Bener gak sih Jalannya begini Jalur ceritanya begini Kalau emang bener ya Ya mereka ada benernya Gitu loh Jadi ya Sekali lagi Secara harfiahnya Memang itu penyakit Dibikin nyata Diizinkan sama Allah Untuk ada di dunia Tujuannya pasti Akan ada hikmah Di balik itu semua Jadi kita Sebagai manusia Meskipun Dari segi pandang saya Itu memang ada Ada tunggangan Atau ada 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 campur tangan Syaiton Atau jin disitu Setidaknya ya Jadi pelajaran Buat kita saja Mudah-mudahan Kedepannya Kita jangan sampai lagi Mengalami hal begitu Jangan sampai lagi Kita kedatangan lagi Kalau memang sudah Pergi jauh Dan mudah-mudahan Meskipun Allah Memberikan izin Dia datang Suatu ketika Allah memberikan izin Virus ini Untuk pergi dari kita Amin Amin ya Allah Jadi apa yang saya katakan ini Sebatas yang saya tahu Ya guys Dari segi pandang saya Dari mata saya Jangan kalian Oh Mas Tulus meramal Tidak Saya tidak meramal Saya mengatakan Apa yang ingin saya katakan Saya mengatakan Apa yang saya lihat Saya mengatakan Dari segi pandang saya Itu yang kalian tanyakan Ada beberapa pertanyaan Yaitu tentang penyakit Ada beberapa penyakit Yang memang disebabkan oleh jin Ada Tapi tidak semua penyakit Dari jin Oke Lalu Kalau Kalian tanya Secara garis besar Corona itu Ada campur tangan jin Enggak sih Kalau kata saya Iya Visto Pokoknya iya Silahkan Kalau dari segi Ilmu Pengetahuan Ya mungkin Enggak akan terdetek Ya guys Cuman kalau Dari beberapa kalian Yang punya kemampuan Khususus Diberikan Allah Untuk menilai itu Secara gaib Secara halus Secara alam bawah sadar Ya kalian akan faham Oh iya bener Ada gangguan gini Kok ada Ada bantuan dari si A Si B Ya sudah lah ya Sekali lagi Mudah-mudahan Meskipun itu semua Sudah diberikan izin Sama Allah datang Mudah-mudahan Allah juga mengizinkan dia Untuk pergi dari sini Ya Dan meskipun ditunggangi Oleh apapun itu Kita tetap harus yakin Waspada Ikuti anjuran pemerintah Tetap Ibadah Doa sama Allah Mudah-mudahan Kita dijauhkan Dari sesuatu itu Makanya gampang banget Tularnya ya itu Karena Campur tangan itu tadi loh Campur tangan jin itu tadi Yang bikin mereka Gampang tertular Gitu ya Sekali lagi Mudah-mudahan Allah segera menjauhkan kita Dari virus corona Dan mudah-mudahan juga Untuk corona ini Semakin dijauhkan Sama Allah Dan segera disembuhkan Orang-orang yang sakit Untuk yang sedang merawat Beberapa pasien corona Untuk kewarsukan Garda terdepan Dokter Dan lain-lain Sebagainya yang ada di depan Pemerintah Semoga Allah berikan kekuatan Berikan kemudahan Untuk mereka-mereka semua Dan Allah lindungi Jangan sampai ada yang terkenal lagi Jadi korban kita ya Sekali lagi Ini segi pandang saya Budayakan Nonton sampai habis dulu Baru komentar ya Mudah-mudahan Allah jauhkan kita Allah mudahkan Allah mudahkan rizki kita Allah gampangkan Untuk segala urusan baik kita Sekali lagi terima kasih Untuk sudah like Subscribe dan juga komen Untuk yang belum Dibantu Untuk like Subscribe dan juga komen Sekarang Oke Terima kasih banyak Saya Tulus Rianta Mengucapkan Semoga puas Sekali lagi Untuk perjawaban Yang saya Lontarkan Itu pertanyaan kalian Saya jawab Dengan apa yang saya tahu Yang saya pahami Gitu ya Saya Tulus Rianta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Sampai jumpa